Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Kak Afan. Iya, selamat pagi juga Kia. Alhamdulillah, kali ini Kak Afan sama Kia kembali menjumpai teman-teman. Kali ini apa Kak? Kali ini kita akan membacakan buku untuk teman-teman semuanya. Ada yang sudah penasaran? Ada yang sudah penasaran? Yuk kita langsung baca sama-sama ya Kia. Buku ini berjudul Wayang Kesayangan Gilang. Ditulis oleh Nindia Maya dan ilustrator David Tio. Teman-teman, kira-kira ini bercerita tentang apa ya? Seperti ada wayang-wayangnya. Iya, ada yang sudah penasaran? Yuk kita langsung baca bersama-sama. Gilang sangat suka dengan wayang. Ia memiliki banyak wayang golek maupun wayang kulit. Disebut wayang golek karena bentuknya seperti golek atau boneka. Disebut wayang kulit karena terbuat dari kulit hewan. Sore itu, Bima dan Ayu bermain ke rumah Gilang. Gilang pun menunjukkan koleksi wayang miliknya. Wah, bagus sekali seru Ayu dan Bima. Gilang, Bima dan Ayu bermain wayang bersama. Saat sedang asik bermain, Klak! Bima tak sengaja mematahkan wayang golek Gilang. Gilang sangat marah sekali pada Bima. Gilang tidak mau lagi bermain bersama Bima. Gilang merasa kesal. Dadahnya berdebar kencang. Sementara itu, Bima juga merasa sedih. Ia jadi merasa bersalah. Bagaimana kalau kamu meminta maaf pada Gilang? Usul Ayu. Gilang masih terlihat kesal. Itu adalah wayang kesayanganku. Ujar Gilang sambil mengatur nafas. Bima jadi semakin merasa bersalah. Maafkan aku ya. Aku tidak sengaja. Kata Bima pelan. Melihat Bima. Melihat Bima, Gilang jadi merasa ibah. Ia tahu sebenarnya Bima adalah sahabat yang baik dan menyenangkan. Gilang pun memaafkan Bima. Bima merasa senang sekali. Aku bantu memperbaiki wayangnya ya. Usul Bima. Wayang kesayangan Gilang kini telah kembali seperti semula. Mereka pun bermain bersama dengan gembira. Mengungkapkan perasaan dengan tepat dan mau memaafkan ternyata sangat melegakan. Bima. Bima bersama teman jadi lebih menyenangkan. Nah, ceritanya sudah habis teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang punya wayang di rumahnya? Biasanya kalau main wayang itu dengan temannya ya. Iya, karena bermain dengan teman bisa membuat kita lebih bahagia. Ya, sudah habis. Sudah habis teman-teman ceritanya. Bagaimana? Menarik tidak? Menarik, Kak Afan. Menarik. Teman-teman, masih ada yang ingin mendengarkan cerita-cerita yang lain? Tenang. Tenang. Karena Kak Afan dengan Kia masih banyak buku-buku bacaan yang lain ya, Kia? Iya, nanti akan ditajarkan untuk teman-teman. Iya, nanti kita akan membacakan juga untuk teman-teman. Kita bisa dulu ya, Kia? Iya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum. Tada! Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman.